Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi nih sama nama Nadip setelah beberapa hari nah hari ini tuh mama Nadip tuh nggak bisa ya upload video dikarenakan anak mama tuh yang dipondok tuh lagi sakit sih Kakak jadi dipulangin ke rumah Oh ya hari ini nih mama Nadip ke warung ya belanja ya temen-temen hari ini mama belanja ini rupuk ini tomat nih tomat lagi murah temen-temen satunya gope biasanya tuh satunya seribu ya ini satunya gope empat bici gope gope 500 ya temen-temen 500 setelah gope ini tau gini tau g3000 temen-temen kalau beli 1000 banyak ya temen-temen kenapa kalau beli 3000 jadi dikit ya terus ini cabai bawang teman-teman cabai merah sama bawang ini goceng temen-temen naga buat Nadip disini kacang panjang eh ternyata apa ternyata tomatnya lima temen-temen 2005 ya sebang putih ini 1500 temen-temen ini kacang panjang sudah disini mama beli jajanan juga nanti koko keren sepak dan isinya 55 itu segini harganya 8.000 temen-temen itu sama mama berjagung manis jagung manis mama ada lima biji 10.000 ya temen-temen berarti harganya makasih makan paya sama sawinya enggak mau ngomong-ngomong mencanggalin aja tapi udah abis Oke oh ya mamanya tadi beli rontong sayur ke-8000 tapi nggak ada ini yang ada peluang-peluang sayur aja ya oke ini mama Nadip langsung nih lanjut nyobain Adip ya pakai lontong sayur dia suka sama lontong sayur temen-temen mama juga sih gitu cuman dia sukanya lontongnya aja sama sarapan sama Nadip lontong sayur nanti habis sarapan ya mama biasa ya mau beres-beres di rumah masak nyobain ya masak nyobain ya biasa lah ibu-ibu ya amm ain't Hai teman-teman 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 eh komen kekep ya saya lanjut yuk Adik mau apa Oke berat ya mama bantuinnya jadi bisa sendiri Iya teman-teman biasa ya Nah itu seneng banget kalau bantuin mama teman-teman walaupun enggak disuruh ya terkadang disuruh sih tapi dia cepet mau nih kayak mengasih makan soang dia suka gitu kan terus terkadang kasih yang kasih makan ayam juga dia kasih makan iguana kasih makan musangnya juga dia gitu ya memang selalu mama ajarin sih biar dia mau apa ya membantuin mama di rumah itu kerja itu campur beres-peres lah tuh ini nanti mama lanjut mau masak dulu ya teman-teman nanti apa semuanya mama juga lapar kembali habis benar biasanya capek lapar gitu teman-teman jadi itu mama masak mama sih masaknya sederhana aja ini yang tadi mau bilang cuma tumis kacang sama tauke sama telur tuluri sambelin aja udah itu aja cukup temen-teman ini mama lagi siang-siangin sayurannya tauke siang-siangin kacangnya juga ya temen-temen ini mama lanjut nih mau mau potong-potongin potongin bumbu-bumbunya eh temen-temen tadi itu mama nggak sempet yang rekod ini apa masak telur sambelinnya jadi mama ini cuma ngerekod ini apa namanya tumis kacang sama tauke aja tuh oh iya gimana kabar-kabar teman semua di rumah nih mudah-mudahan sehat ya selalu dalamnya menombang subhanahu wa ta'ala Oh ya nih hari ini tuh mamam mau ini ya cerita sedikit eh kemarin tuh mama nggak sempet nge-nge-nge-nge-nge-videa ya hampir seminggu karena Mama lagi apa ya sibuk ngurusin anak mama ya si kakak tuh sakit dipondok jadi pulang ke rumah teman-temannya banyak juga sih yang sakit sakit DBD teman-teman kan lagi musim ya musim sakit DBD itu lagi musim banget banyak banget temannya dipulangin dari pondok dipulangin ke rumahnya teman-teman si kakak nih anak mama nih yang nomor 2 tuh sakit juga, kalau si kakak alhamdulillah yang nomor 1 tuh alhamdulillah sehat kalau si kakak yang nomor 2 ini lagi sakit lagi sakit tipus ya teman-teman nih anak mama teman-temannya sih yang lain pada gejala DBD tapi anak mama itu tipus, gejala tipus teman-teman jadi harus istirahat di rumah gak boleh capek-capek dulu jadi yaudah mama jemput karena disuruh pulang mama jemput biar dirawat di rumah biar lebih bisa istirahat gitu tidurnya juga mungkin jadi lebih lama lah istirahatnya juga lebih lama biar cepat sembuh gitu teman-teman ya oh iya lanjut nih mama nih nyapu di halaman depan ya teman-teman karena udah kotor nih di samping rumah juga tuh udah kotor banget mau dibakarin tapi bukan mama yang bakar teman-teman yang bakar sampah tuh biasanya ayah nanti kalau pulang kerja abis maghrib tuh dia bakar sampahnya karena mama tuh gak bisa bakar sampah teman-teman kalau bakar pasti mati terus habis nyapu nyapu depan sama samping mama lanjut kasih makan ayam nih teman-teman tadi pagi-pagi tuh mama belum sempet kasih makan ayam karena mama masuk dulu gue benar di dalam dulu jadi tuh baru sempetnya kasih makan ayam terus nanti lanjut mama mau angkatin jemuran jemuran mama nih jemuran mama nih kan udah pada kering nih nanti mau mama lanjut mama pilih-pilihin terus yang baju-baju kerja ayah nih mau mama gosok tapi baju sehari-hari tuh mama gak gosok ya teman-teman cuma mama lepitin aja gitu paling yang digosok baju kerja ayah sama baju yang ini yang buat pergi ya teman-teman oh ya teman-teman nih lihat nih apa ayam mama lagi pada oh ini ya ngalamin telurnya lagi itu berdua teman-teman ini mama lanjut mau nyuci piring ya teman-teman setelah habis masak terus mama lanjut uci piring gue benar di dalam lumayan banyak nih cucian piring mama nih teman-teman betulnya sih cucian piring dari semalam ya teman-teman ya tuh dicampur sama tadi habis-habis masak mama jadi ya banyak gitu deh setelah itu mama lapar nih mama makan dulu ya teman-teman ya makan dulu teman-teman yang di rumah ya menu mama ini ya menu sederhana tumis kacang sama telur disambalin aja tuh makan dulu ya teman-teman ya selamat makan makan siang habis ini mama habis makan nih mama lanjut suapin Nadif juga karena Nadif udah lapar tadi pagi-pagi baru makan nontong sayur aja sih terus siang-siangnya nih mama udah selesai masak mama suapin dia nasi sama telur telurnya tapi bukan telur disambalin ya teman-teman tapi dia telurnya hanya diceplok aja soalnya Nadif tuh gak suka yang pedes-pedes jadi yaudah ini mama kasih makan nasi telur diceplok sama pakai kecap dia doyan banget jangan salah fokus sama rumah mama udah berantakan lagi ya teman-teman karena biasa ya Nadif tuh ya karena di rumah gak ada temannya jadi temannya cuma sama mainan aja tuh jadi diberantakin terus deh padahal tadi habis diberesin habis diberesin diberantakin lagi habis ini tuh mama lanjut ngosok ya teman-teman ya ya habis selesai gini selesai ngosok mama udah segelar nih semuanya ya teman-teman untuk hari ini mama tinggal istirahat aja tidur besok bangun pagi lanjut bebenah lagi oke terima kasih yang teman-teman ya yang udah mau ngikutin kegiatan mama Nadif seharian ini terima kasih banyak semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat amin amin sampai jumpa teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye